Oke, baik teman-teman, selamat berjumpa kembali. Setelah sebelumnya kita sudah mengulas tentang apa itu identitas nasional, kemudian bagaimana jati diri asli bangsa Indonesia, dan lain sebagainya di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, kita mulai masuk pada materi yang cukup rinci, cukup detail, dan cukup gemuk. Materinya. Kali ini kita akan membahas tentang negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman sebagai pengantar, apa sih itu sebenarnya negara, gimana sih asal-usul negara, teori asal-usulnya itu seperti apa, kemudian kewajiban negara teh apa, kemudian hak-hak warga negara apa, khususnya sebagai warga negara Indonesia, nanti akan kita gali bareng-bareng dalam pertemuan kali ini. Untuk itu, teman-teman, sebelum kita memulai materi kali ini, ada baiknya akan saya share dulu slide yang hendak akan saya bagikan untuk teman-teman. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sudah teman-teman lihat di screen teman-teman, ini ada beberapa slide yang hendak saya bagikan sebagai pengantar atau sebagai pendamping saya dalam menjelaskan apa sih itu sebenarnya negara, apa sih itu sebenarnya bangsa, dan masyarakat Indonesia itu ya apa, nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan ketiga ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Tuhan semesta alam, ada beberapa definisi-definisi penting yang hendak saya berikan kepada teman-teman tentang apa itu negara. Dalam pertemuan-pertemuan informal kita, saya sering menjelaskan bahwa negara itu merupakan sebuah institusi atau sebuah wadah di mana di dalamnya terdapat penduduk, kemudian baik itu warga negara asli maupun warga negara lain yang diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum yang mapan dan rigid. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa definisi-definisi. Nah, yang pertama ini Aristoteles bilang, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Artinya apa, teman-teman? Negara merupakan sebuah konsensus atau sebuah kesepakatan atau sebuah kerjasama antara sebuah institusi terkecil, yakni keluarga, serta institusi yang lebih makro dari keluarga itu sendiri, yakni desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, definisi negara menurut Aristoteles ini bisa teman-teman lihat jika teman-teman nonton Naruto. Teman-teman lihat kan, ada desa Konoha, atau desa daun, kemudian ada desa petir, kemudian ada desa dan lain-lain semuanya. Nah, semuanya, sorry, sorry, bukan desa petir, desa, apa? Bupa, saya kiri gak kure atau apa? Pokoknya itu desa-desa sebelah Konoha itu tergabung dalam negara api. Nah, itu merupakan konsensus kesepakatan dari desa-desa tersebut untuk mengabdi kepada negara api untuk memperoleh hidup yang sebaik-baik. Apapun caranya. Baik itu melalui pertahanan dan keamanan yang mapan, kemudian distribusi ekonomi yang rapi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bluntzli menyebutkan bahwa negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Nah, Bluntzli ini lebih fokus pada, kita perlu garis bawahi, pada suatu daerah tertentu. Negara adalah suatu diri rakyat. Artinya negara adalah cerminan dari rakyatnya yang disusun dalam sebuah organisasi politik. Artinya organisasi politik adalah organisasi di mana di dalamnya terdapat kesepakatan antara penguasa atau yang memerintah dengan yang diperintah. Yang diikat melalui suatu kebijakan untuk kebaikan bersama. Itu yang disebut sebagai organisasi politik. Di suatu daerah tertentu. Maksudnya suatu daerah tertentu, negara itu kan punya daerah masing-masing. Indonesia punya wilayahnya 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Kemudian 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak astronomisnya. Itu adalah suatu wilayah tertentu. Ada juga negara misalnya Belarusia. Ada juga negara misalnya Moldova. Ada juga Liechtenstein. Ada juga Vatikan dan lain sebagainya. Itu ada di daerah-daerah tertentu. Pak, bisa enggak satu wilayah tapi negaranya ada dua? Kalau satu pulau, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya satu wilayah, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, itu ada Indonesia, kemudian ada Brunei, dan lain sebagainya, ya enggak bisa. Maksudnya enggak bisa tuh ya bareng gitu dalam wilayah A sampai Z itu secara garis sama, secara provinsi sama, tapi atas nama dua negara enggak bisa seperti itu. Tapi suatu negara pasti punya patokan-patokan wilayah tergantung. Di mana masing-masing negara itu tergantung pada karakteristik rakyatnya seperti apa. Indonesia melalui identitas nasional kemarin dikenal sebagai masyarakat yang ramah, dan lain sebagainya. Jepang, masyarakatnya terkenal sebagai masyarakat yang disiplin, masyarakat yang well manner atau mannernya baik, dan lain sebagainya. Korea punya karakteristik masyarakat yang gigih, masyarakat yang pantang menyerah, dan lain sebagainya. Masing-masing nilai punya karakteristik tertentu. Kemudian Hans Kelsen bilang bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Hans Kelsen mencoba menjelaskan kepada teman-teman bahwa negara itu punya atau bersifat memaksa. Artinya, setiap aturan yang dibuat oleh negara itu sifatnya mengikat. Karena negara merupakan kesepakatan bersama, karena negara merupakan konsensus bersama, karena negara juga merupakan kesepakatan bersama, maka pada prosesnya kemudian hukum yang dibuat, produk yang dibuat pun menyeluruh sifatnya. Artinya mengikat seluruh manusia atau seluruh masyarakat yang ada di wilayah yang sudah disepakati. Makanya itu yang disebut sebagai negara adalah pergaulan hidup dengan tata paksa. Ada juga menurut Harold Jelashi, menurutnya negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan atau disatukan karena mempunyai wawonan yang bersifat memaksa dan mengikat. Ini hampir mirip dengan definisi dari Hans Kelsen. Nah ini yang biasanya dipakai oleh para pakar dalam mendefinisikan negara, khususnya para pakar-pakar hukum. Menurut Hugo de Groot, saya mengenal beliau dari dosen saya, Profesor Nandang Alam Syah di UNPAD, Hugo de Groot menjelaskan bahwa negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Artinya persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka. Artinya orang merdeka itu adalah orang yang bebas memilih, orang yang bebas menyuarakan pendapat, orang yang bebas dari rasa takut, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh perlindungan hukum, legalitas, dan lain sebagainya. Ada juga menurut Holgerwerf. Holgerwerf negara adalah suatu kelompok yang terorganisir, mempunyai tujuan, ini mulai lengkap definisi ini, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya. Kemudian ada juga memonopoli kekuasaan dan berwenang memaksa dan memakai kekuasaan. Jadi Holgerwerf ini lebih lengkap definisinya. Dia menyertakan kelompok yang terorganisir, seperti yang sudah dijelaskan pada definisi-definisi sebelumnya. Kemudian dia juga, nah ini yang paling penting, negara mempunyai tujuan. Setiap negara pasti memiliki tujuan. Nggak ada orang ujuh-ujuh bikin negara, nggak ada tujuan. Ingin gagayaan doang, nggak ada. Tapi setiap negara pasti punya tujuan. Indonesia punya tujuan. Entah itu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan anak bangsa, kemudian menjunjung tinggi perdamaian dunia, dan lain sebagainya. Itu merupakan tujuan. Ada tujuannya. Dalam preambul, dalam pembukaan. Kemudian juga ada pembagian tugas yang jelas, yakni seperti yang dilakukan oleh negara kita, ada pembagian kekuasaan trias politika. Eksekutif bertugas sebagai apa, legislatif bertugas sebagai apa, dan yudikatif bertugas sebagai apa. Itu jelas, pembagian tugasnya jelas. Nggak ada yang tabrakan. Kecuali dalam negara-negara totaliter. Kalau totaliter kan urusan legislasi, kemudian urusan eksekusi, dan lain sebagainya, itu semua dalam satu pimpinan. Partainya satu, dan lain sebagainya. Negara juga perpaduan kekuatan-kekuatan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan diakui kedaulatannya. Jadi menjelaskan atau melengkapi, menegaskan dari pernyataan Hugo de Groot, artinya negara harus memiliki kedaulatan atau harus memiliki legalitas hukum yang cukup jelas. Ada juga menurut Cranenberg, negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dari organisasi yang diatur dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya. Hampir sama dengan Hagerberg, yang juga menjadi tujuan rakyat, masyarakat, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah ini, Cranenberg juga menjelaskan bahwa, teman-teman, negara itu memang mempunyai tujuan. Tapi, perlu digarisbawahi, tujuan dari negara itu merupakan representasi dari tujuan rakyat atau masyarakat. Bukan tujuan dari segelintir orang yang mengkoordinir sebuah negara, bukan. Tapi tujuan rakyat atau tujuan masyarakat dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Seperti itu. Masih ada lagi, menurut Jen Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Kemudian adalah Robert McEver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban. Artinya, teman-teman, negara itu merupakan institusi tunggal yang berwenang melakukan upaya-upaya penertiban yang kiranya cukup keras dan represif. Dengan catatan, rakyatnya sulit diatur atau rakyatnya butuh diatur. Jadi, negara merupakan asosiasi atau institusi legal yang menyelenggarakan penertiban. Dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan yang memaksa. Masih sama dengan yang sebelumnya. Ini juga selain Hugo de Groot, ada juga menurut Roger H. Bukan Haji, bukan Roger Haji Soltau, tapi H-nya itu apa saya nggak tahu. Roger H. Soltau. Menurut Soltau, negara adalah alat agensi atau wawenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Ini merupakan definisi yang paling sederhana dari apa itu yang diartikan sebagai negara. Negara adalah alat atau wawenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Jadi, teman-teman, bisa menyimpulkan bahwa negara pada prinsipnya merupakan sebuah institusi, sebuah asosiasi, sebuah organisasi, sebuah wadah yang menjadi konsensus masyarakat, yang menjadi kesepakatan rakyat untuk melindungi setiap kepentingan atau hajat dari mereka sendiri. dan mereka atau wadah tersebut memiliki sifat memaksa. Bahkan memiliki sifat monopolistik. Negara memiliki wawenang menguasai suatu sumber, menguasai suatu hal yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Nah, di Indonesia sendiri makanya diatur dalam pasal 33. Negara berhak memanfaatkan sumber-sumber alam atau apapun itu, baik di udara, laut, maupun di darat, untuk seluas-luasnya atau sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah, lantas, dari mana sih Pak asal-muasal munculnya negara? Ada beberapa teori yang menyebutkan atau menjelaskan teori tentang negara atau teori tentang asal mulan negara. Nah, yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah gendak Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya sudah takdirnya seperti itu. Tuhan menakdirkan suatu negara itu muncul atas dasar kehendaknya langsung. Nah, kemudian, teman-teman, anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir ilahi atau sudah takdir Allah kalau di Islam. Misalnya Anda dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Di Islam sendiri kan juga sudah dijelaskan bahwa jika Tuhan berkendak, maka dia akan menyamaratakan penduduk rakyat atau golongan itu satu. Satu jenis. Tapi tidak. Dia dipisahkan dalam suatu negeri-negeri. Untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lain melalui perbedaan. Nah, itu juga bagian dari teori ketuhanan yang disiratkan oleh Quran. Di situ dijelaskan bahwa negara itu ya memang bagian dari takdir Tuhan. Tuhan menghendaki adanya suatu negara, lahirnya suatu negara berdasarkan siratan takdir. Nah, ada lagi yang menyebutkan bahwa negara itu muncul sebagai ekspresi dari kenyataan. Yakni teori kenyataan. Nah, teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan. Artinya, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar. Artinya, teori ini timbul ya karena memang sudah adanya begitu. Sudah ada perasyarat-perasyarat yang sudah sesuai. Di mana pemerintahnya ada, wilayahnya sudah ada, penduduknya ada, dan pengakuannya juga ada, baik dari dalam dan luar, sebagai sebuah proses, maka kemudian negara muncul. Apa adanya seperti itu? Mengalir apa adanya? Nah, ada juga ini, teori perjanjian atau kontrak sosial. Nah, ini umumnya sering digunakan oleh para pakar untuk menjawab dari mana asal-muasal negara-negara di dunia. Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara atau perjanjian antar individu yang menjajah dengan yang dijajah. Nah, perjanjian antar individu yang bersepakat mendirikan suatu negara ini bisa dilihat dari bangsa British atau bangsa Inggris. Mereka bersepakat mendirikan suatu negara kemudian timbul menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, ada juga perjanjian antara individu yang menjajah dengan yang dijajah. Ini bisa kita lihat pada negara-negara persemakmuran Inggris. Ada yang bilang negara-negara persemakmuran Inggris itu merdekanya giveaway dari Inggris. Seperti Malaysia, India, atau apa lagi. Beberapa negara, persemakmuran Inggris itu umumnya merdekanya itu secara damai dan diberikan. Bukan melalui jalur perjuangan seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Makanya, orang-orang kita nih, kalau misalnya ejek-ejekan sama Malaysia, negaranya giveaway. Malaysia juga giveaway. Karena tidak melalui perjuangan, katanya. Karena itu, teorinya seperti itu. Ada kontrak sosial antara yang pernah menjajah dengan yang dijajah. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga teori penaklukan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan demikian, pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan, dan penguasaan atau pemberontakan. Contoh dari teori penaklukan ini adalah negara Uni Soviet. Uni Soviet muncul atau berdiri pada tahun 1917 melalui penaklukan terhadap Kaisaran Sar Rusia. Seluruh turunan-turunan Kaisar-Sar itu dibunuh oleh Lenin pada saat itu sebagai tokoh penggerak komunisme di Uni Soviet untuk pertama kali. Teori ini juga disebut sebagai teori kekuatan atau force teori. Karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran atau raisen, the etiknya negara. Selanjutnya ada juga teori alamnya yang menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai mangluk sosial dan sebekaligus mangluk politik. Oleh karena itu manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Teori alamnya sebenarnya hampir mirip dengan teori ketuhanan dan teori sebelumnya yakni teori kenyataan. Ada juga teori filosofis. Teori filosofis dikenal sebagai teori idealistis. Teori ini bersifat filosofis karena merupakan renungan-renungan tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Nah ini yang biasanya yang dicocokkan dengan kemunculan polis-polis di Yunani. Polis Athena, kemudian polis Sparta, dan lain sebagainya. Ini teori filosofis merupakan bagian dari polis-polis di Yunani pada prosesnya merupakan representasi dari teori filosofis itu sendiri. Nah bersifat idealis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu seharusnya ada atau negara sebagai ide bersifat putlak karena melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipaten dan omnikompeten. Bersifat metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian dari bangsa, negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai orang sendiri. Jadi teori filosofis lebih kepada kesadaran diri dari masing-masing penduduknya untuk membuat sebuah negara. Nah ada juga teori historis. Teori ini menganggap bahwa lembaga sosial tidak dibuat. Negara itu tidak dibuat, lembaga sosial itu tidak dibuat, tetapi timbul secara evolusioner atau secara periodisasi kesejarahan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karenanya, lembaga-lembaga sosial kenegaran itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan tuntutan zaman. Sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian ada juga teori organis. Nah teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia. pemerintah itu tulangnya. Undang-undang itu sebagai syarapnya. Kepala negara itu sebagai kepala, sedangkan masyarakat itu dianggap sebagai daging. Demikian, dengan demikian, negara itu dapat lahir, tumbuh dan berkembang, lalu mati. Ketika daging dikoyak-koyak, berarti rakyatnya itu tengah terluka. Dan ketika rakyat terluka, otomatis kepala pemerintahan, kemudian apa namanya, eh sorry, kepala negara sebagai kepala pasti akan merasakan sakit. Harusnya. Dan ketika daging terkoyak, dimandai di dalamnya disyaraf, otomatis undang-undang disalahi, dan lain sebagainya. Jadi, teori organis itu menganalogikan negara itu sebagai tubuh manusia. Ada pula teori matrilineal atau teori patrilineal. Gimana teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah. Biasanya kerajaan-kerajaan itu. Atau garis keturunan ibu. Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuknya pemerintahan yang terdesentralisasi. Di Inggris, raja itu di pertama kali kalau tidak salah oleh Raja Henry. Kemudian turun, 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 temurun sampai Pangeran Philips, kemudian Ratu Elizabeth, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi, garis lurus dari semuanya adalah baik individu, keluarga, masyarakat, keluarga negara, dan bangsa itu pada dasarnya semuanya adalah merupakan sebuah kesatuan yang mengikat. Negara bangsa atau nation adalah elemen hubungan masyarakat antarbangsa. Bangsa merupakan representasi dari gambaran masyarakat di suatu negara atau warga negara di suatu negara di mana warga negara itu terbentuk dari keluarga dan juga individu-individu. Nah, kemudian teman-teman ada ciri-ciri dari negara modern. Artinya negara modern itu merupakan negara yang kontemporer. Artinya saat ini berdiri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah tata hukum dan administrasinya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Artinya semua tingkah laku, semua aturan itu ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mapah. Yang kedua mempunyai pemerintah atau orang yang menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. Sampai kali ini, sampai detik ini masih ada memang negara-negara komunis seperti halnya Korea Utara, Vietnam, kemudian Kuba dan lain sebagainya. Memang Korea Utara bersifat sewenang-wenang. Kim Jong-un, Kim Jong-il, bapaknya, dan Kim Jong-kim Jong lainnya, nenek moyang-nenek moyangnya, pada prinsipnya memang sewenang-wenang. Tapi pada kesewenang-wenangan itu mereka menciptakan aturan-aturan, baik formal maupun informal. Mempunyai pemerintah atau orang yang menjalankan tugas negara sesuai dengan perundang-undangannya. Jadi setiap kepala negara, setiap institusi negara, setiap representasi negara itu pasti bertindak sesuai dengan perundang-undangan. Apakah masyarakat pemuda Indonesia bebas, main skate dimanapun? Ya, otomatis tidak. Karena apa? Karena ada aturan yang memperlakukan dimana fasilitas umum itu tidak boleh dirusak dan lain sebagainya. Kena itu pasnya. Apakah setiap orang bebas bercinta dimanapun? Tidak. Karena ternyata suatu negara ternyata memiliki aturan dimana hukum agama juga menjadi hukum positif dari suatu negara tersebut. Adat Basani Syara, Syara Basani Kitabulo. Di Sumatera Barat kan umumnya seperti itu. Artinya setiap negara pasti punya batasan-batasan yang diatur oleh perundang-undangan. Itu yang disebut sebagai ciri dari negara modern. Nah, kemudian teman-teman adanya wawonang yang terkait bagi seluruh warga termasuk pejabat dan seluruh tindakan dan perbuatannya dilakukan di wilayah yang bersangkutan. Jadi negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulah. Sebentar, mau bet. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah rentetan peristiwa pembentukan negara atau bangsa Indonesia. Bisa teman-teman lihat dari bagan di screen teman-teman, pembentukan negara Indonesia itu pada prinsipnya melalui step-step atau periodisasi yang sangat panjang. Netherlands atau Indi atau wilayah Indonesia berada dalam kekuasaan kolonial itu kurang lebih sejak tahun 1594 atau 1593 sejak kedatangan Cornelis di Houtman. Baru kemudian VOC bangkit tahun 1602 sampai bubarnya karena korupsi pada tahun 1799. Itu semua juga merupakan proses dari proses yang mengiringi pendewasaan bangsa kita. Nah, sayangnya memang kesadaran akan kebangsaan atau kesadaran sebagai identitas itu baru muncul pada tahun kurang lebih tahun 1900-an atau awal abad ke 20 dimana ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi penting pada saat itu seperti Syarikat Islam Indis Partij kemudian Budi Utomo kemudian Perhimpunan Indonesia sampai puncaknya adalah kulminasi dari semua gabungan organisasi tersebut memuncak pada peristiwa sumpah kemudah pada tahun 1928 kami bangsa Indonesia dengan ini mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia berbahasa yang satu bahasa Indonesia dan terakhir adalah mengaku tumpah darah yang satu tumpah darah Indonesia lalu itu sudah mulai timbul kesadaran kebangsaan baru kemudian proklamasi kemerdekaan muncul tanggal 17 Agustus 1945 dan akhirnya perjuangan panjang Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda pada tahun 1949 dalam konferensi meja bundar di Den Haag Belanda sebelumnya walaupun ada proklamasi Belanda belum mau mengakui agresi militer satu agresi militer dua digempur habis-habisah sempat mereka mengklaim bahwa Indonesia itu tidak ada karena sudah diduduki oleh Belanda namun teman-teman ternyata cerdiknya orang-orang tokoh-tokoh kita pada saat itu mereka membuat pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat Syafruddin Prawira Negara kemudian juga di Delhi atau di India atase-atase luar negeri di sana melakukan siaran radio bahwa Indonesia masih ada artinya ketika ada representasi negara di wilayah lain ternyata kedaulatannya masih diakui puncaknya KMB Belanda mengakui kedaulatan Indonesia nah wilayahnya gimana Pak dianut prinsip putih posidetis juris artinya wilayah yang baru merdeka dari kekuasaan kolonial sama dengan semasa dijajah nah kebetulan teman-teman wilayah bekas jajahan Indonesia eh wilayah bekas jajahan Belanda pada saat itu ditarik dari Pulau Weh sana di sumat ujung Sumatera sampai kemudian di Papua namun sayang Papua itu baru bisa dibebaskan sekitar tahun 1962 karena Belanda kegeh tidak ingin melepas Papua pada saat itu wa Allah mungkin Belanda pada saat itu melihat ada sumber kekain mineral mineral yang sangat luar biasa maka kemudian Belanda bersikeras untuk tidak melepas Irian Barat Bohon Soekarno sampai melakukan propaganda propaganda apa namanya pembebasan Irian Barat Yosudar Sogugur dan lain suatu nah jadi rakyat Indonesia pada prinsipnya sudah berproses menjadi suatu bangsa teman-teman karena mereka punya latar belakang historis yang sama mereka punya tujuan yang sama kita punya tujuan yang sama dan lain sebagainya batas-batas wilayah pun kita sama sekarang kita masuk pada pembahasan syarat-syarat berdirinya suatu negara ada beberapa syarat agar suatu negara bisa berdiri atau bisa diakui sebagai suatu negara negara pada hakikatnya tidak tidak asal-asalan terbentuk ah saya pengen bikin negara gambar dulu benderanya patok tanahnya selesai inilah negaraku tidak semudah itu teman-teman tapi ada syarat-syarat yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya nah yang pertama adalah adanya pemerintah yang berdaulat pemerintah inilah yang peroleh kewenangan menata dan mengelola kehidupan bersama dan berupaya menciptakan kesejahteraan keamanan dan ketertiban bagi warganya dan pemerintah dapat berganti-ganti tanpa diikuti pergantian hak dan kewajiban artinya pemerintah yang berdaulat ini adalah pemerintah yang diakui atau pemerintah yang memiliki kewenang penuh dalam mengatur apapun yang terjadi di negaranya apapun kebijakan yang terjadi di negaranya mereka didaulat untuk menjadi penguasa dan pimpinan dari pemerintahan tersebut disebut sebagai kepala pemerintahan dan di negara yang berbentuk republik adakalanya kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara yang berdaulat di Indonesia teman-teman kepala negara itu nyambi sebagai kepala pemerintahan Jokowi itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beda halnya dengan di British atau di United Kingdom kepala negara adalah ratu ratu Elizabeth dia hanya sebagai simbol sedangkan kepala pemerintahan keseluruhannya mobilitasnya diatur oleh perdana menteri dimana perdana menteri bertanggung jawab kepada kepala negara seperti itu pun halnya di Malaysia Malaysia ada perdana menteri ada raja Thailand pun sama ada raja ada perdana menteri artinya ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan nah kedaulatan yang didasarkan pada hukum karena kedaulatan yang didasarkan pada hukum karena yang berdaulat adalah hukum kekuasaan diperoleh melalui hukum dan tumbuh pada hukum jadi kita sering mengenal istilah monarki oligarki demokrasi itu nanti akan kita jelaskan selanjutnya adalah adanya wilayah setiap negara wajib memiliki sebuah wilayah wilayah adalah lokasi atau area tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut atau perairan darat sampai dari udara baik yang bersifat fisik maupun non-fisik setiap negara wajib memiliki sebuah wilayah jika suatu negara tidak memiliki wilayah maka suatu negara tersebut tidak sah hukumnya menjadi sebuah negara kemudian teman-teman selain penjelasan diatas hajat hidup orang dari bangsa ini sangat penting sehingga terjadi konflik antara negara menyangkut wilayah tersebut yang berujung pada perang biasanya perang antar negara itu umumnya memeributkan atau memperbutkan adanya wilayah perbatasan atau wilayah pulau dan lain sebagainya Argentina dan Inggris pernah berperang Argentina bahkan merasakan kerugian yang sangat besar karena perebutan suatu pulau padahal tidak ada potensi apa-apa pulau malvinas tapi ada gengsi di situ ada gengsi di situ makanya diperbutkan saya gigih mungkin Indonesia juga pernah punya sengketa wilayah dengan Malaysia yakni isi padan dan ligitan tapi kita kalah dan kalau tidak dimanage dengan baik kita akan mengalami peperangan berkepahjangan kalau misalnya dubus-dubus kita tidak susah payah mengatur itu semua berjalan dengan damai nah kemudian teman-teman oke sebentar nah kemudian teman-teman selain adanya wilayah yang berdaulat ada juga pengakuan dari negara lain tapi sebelum ke pengakuan dari negara lain ada juga adanya warga negara sorry adanya warga negara setiap negara pasti wajib memiliki warga negara nah dalam penempatannya warga negara itu dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang mempunyai peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap keluargaan seseorang sebentar saya share lagi ya terima kasih telah-seseorang terima kasih telah-seseorang Kita jalan saja ya, tetap jalan. Dalam pengertian umum, teman-teman, individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang itu disebut juga sebagai rakyat. Jadi barangkali teman-teman bingung, ada warga negara, ada rakyat. Kalau rakyat itu adalah individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Nah, keseluruhan kompleksitas hubungan manusia yang luas terpola dari khas. Keseluruhan kompleksitas hubungan manusia yang luas terpola dari khas itu dinamakan sebagai masyarakat. Jadi masyarakat lebih banyak berkaitan dengan ikatan sosiologis. Itu bedanya rakyat dengan masyarakat. Kalau rakyat itu individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang, kalau masyarakat itu banyak berkaitan dengan ikatan sosiologis yang mengdiami suatu daerah. Ada lagi yang namanya penduduk. Nah, ini yang dijelasin kemarin. Penduduk itu adalah mereka yang menjadi penghuni atau mendiami suatu negara yang perlu didata, yang terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Apa itu masyarakat? Apa itu rakyat? Kemudian apa itu masyarakat? Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kewajiban negara teman-teman. Kewajiban negara pada prinsipnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Ini khususnya kewajiban negara Indonesia ya. Kewajiban negara, eh fungsi negara dulu deh. Sorry, sorry, sorry. Iban. Fungsi negara. Setiap negara pasti memiliki fungsi. Nah, kalau misalnya secara umum teman-teman, fungsi negara itu ada empat poin. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban dan dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Artinya apa? Ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam definisi negara, negara itu punya wonang dalam melaksanakan penertiban. Supaya apa? Supaya terciptanya sebuah tatanan hidup yang damai, stabil, dan bagus untuk kondusivitas dalam kehidupan sosial. Tujuan bersama juga dicapai jika masyarakatnya atau rakyatnya bisa diatur, dan lain sebagainya. Susah juga, repot juga kalau misalnya kita punya tujuan mencerdaskan anak bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kitanya sendiri ribut-ribut, meluk. Kitanya sendiri gontok-gontokan, terus demokrat AHY, demokrat Muldoko. Ini, itu, ini, itu. Zaman dulu ada PDI Suryadi, ada PDI Megawati. Kita ribut, terus susah juga. Kita mau mencapai tujuan bersama Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia. Ya, tapi rakyatnya sendiri ada hoax-hoax apa, makan-makan. Rakyatnya sendiri, yaudah, ulama dibunuh, dan lain sebagainya. Makan, ya repot. Gimana mau tercipta keadilan sosial, gimana mau tercipta tujuan bersama, kemakmuran seluas-luasnya buat negara. Kalau kita nggak bisa kerjasama sebagai sebuah negara, atau sebuah sebagai warga masyarakat. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ini sudah pasti dan sudah mutlak fungsi dari sebuah negara. Negara ada pasti untuk mendorong adanya kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Teman-teman perlu tahu, Korea Selatan di awal tahun 1960-an itu masuk dalam negara, kategorisasi negara yang paling miskin di dunia, Korea Selatan. Tapi teman-teman bisa lihat sekarang, ada Reply 1988, ada Samsung, ada BTS, kemudian ada SNSD, Twice, Blackpink, dan lain sebagainya. Yaitu merupakan gambaran bagaimana negara berfungsi dengan tepat. Samsung, Daewo, Kia, Hyundai, dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran bagaimana Korea Selatan itu melaju pesat sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Mereka punya tekad mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Dengan bumbu tambahan seperti adanya keinginan kuat untuk bersaing dengan Jepang. Tapi kemudian mereka muncul dan lihat sekarang kan. Blackpink bahkan sudah menginvasi Jepang. Twice bahkan sudah punya lagu-lagu versi Jepang, dan lain sebagainya. Kalah itu AKB 48, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di situ Korea Selatan berhasil sebagai negara mensejahterakan rakyatnya dengan strategi-strategi yang mumpuni dan menarik. Kemudian yang ketiga ada pertahanan. Negara ini berfungsi untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan luar. Sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan atau alutsista yang canggih dan up to date. Indonesia sendiri memiliki anggaran terbesar pada Kemenhan setelah PU. Kementerian Pertahanan menempati anggaran kedua. Karena apa? Ada doktrin yang menyebutkan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara itu harus diimbangi dengan kemajuan, alutsista, dan kemapanan pertahanan militer dari negara tersebut. Karena adanya pertahanan yang kuat, otomatis investor akan percaya untuk berinvestasi di suatu negara. Itu logika hubungan internasionalnya seperti itu. Yang keempat juga ada menegakkan keadilan. Negara punya fungsi menegakkan keadilan, yakni mewujudkan keadilan negara dengan memiliki badan-badan peradilan. Seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Orang yang tidak terima hasil pemilu bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Orang tidak puas dengan putusan hukum bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, dan lain sebagainya. Orang tidak puas dengan hubungan bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Negara berperan dalam penegakan keadilan bagi warganya. Yang melakukan kejahatan dengan imbas yang sangat luas otomatis harus dihukum seberat-beratnya. Dan kejahatan ringan, dan lain sebagainya harusnya dihukum tidak berat-berat sama. Tapi kadang kan kebaliknya. Yang korup cuma dua tahun, tiga tahun. Tapi yang nyuri pelepah pisang, tujuh tahun. Yang korup bahkan ada yang setahun. Tapi yang salah ucap, dianggap penuh setahun agama, dua tahun. Kemudian apa lagi? Narkoba, narkoba mengukul. Ipeknya sangat luas. Ini yang korupsi yang gak harus pikir. Kenapa singkat-singkat semua? Dua, tiga, lima tahun paling berat. Ada paling akil mohtar seumur hidup. Tapi itu juga satu-satunya deh. Kalau saya ingat. Ada yang 15 tahun, ada. Cuma hitung jari. Coba sisanya kan tiga tahun, empat tahun. Berikut bisa nonton tenis. Berikut bisa keluar masuk. Berikut ruangan selnya nyaman. Dan lain sebagainya. Oh repot kita. Belum berjalan. Fungsi yang terakhir di sini. Nah teman-teman, ini ada kewajiban-kewajiban negara. Setiap kewajiban negara itu pada prinsipnya sudah diatur dalam undang-undang dasar. Khususnya undang-undang dasar 1945. Kewajiban negara yang pertama, yang juga menjadi tujuan atau cita-cita bangsa adalah melindungi sejenak bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu berada pada perambul atau pembukaan alinea keempat. Nah ada juga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang jadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah itu diatur dalam pasal 28i ayat 4. Jadi negara wajib melakukan penegakan, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Tapi apakah sudah berjalan seperti ini? Kalau sudah berjalan, setiap kamis di depan istana, nggak akan ada ibu-ibu yang mau diem pegang payung. skripsi saya berbicara tentang aksi kamisan. Ibu Sumarsi pada saat itu jadi informasi. Ibu Sumarsi itu anaknya, almarhum Wawan itu meninggal ketika demonstrasi semanggi satu. Kalau nggak salah semanggi satu. Wawan terbunuh, padahal dia merupakan petugas medis dalam demonstrasi tersebut. Sampai sekarang belum diusut siapa yang menembaknya dengan peluru tajam, dan lain sebagainya. Bahkan upaya untuk gelar perkara pun sulit. Sampai sekarang belum. Selain musuh Marsi, ada juga Bejo Untung. Bejo Untung itu ketika gerakan 30S pecah, dia sebenarnya masih kecil, tapi dia dibuang. Ikut dibuang, ikut diciduk. Bebas tahun 1979, dia dapat KTP, KTP-nya OT, orang terduga karena pernah terlibat katanya. Jadi kerja susah, cari makan, repot, hak-hak dasarnya dicabut. Padahal dia tidak terbukti, terlibat dalam gerakan 30 September. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran Petrus, Munir, dan lain sebagainya. Tapi, padahal pemerintah itu diatur, pasal 28I ayat 4, pemerintah itu wajib melakukan pemenuhan HAM bagi warga negara. Semoga ke depan ada perbaikan. Yang ketiga juga adanya menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Artinya setiap orang itu bebas memeluk agamanya masing-masing. Apalagi agama resmi. Mau beribadah juga bebas. Nggak boleh di segel. Karena ini kampung mayoritas. Itu nggak boleh. Kayak gitu-gitu. Karena undang-undang dasar itu menjamin setiap orang itu memeluk kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing tanpa paksaan dan dengan tenang. Pasal 29 ayat 4 jelas. Saya ayat 2. Sangat jelas. Kemudian untuk pertanian dan keamanan negara. Doktrin kita itu adalah doktrin keamanan rakyat semesta. TNI dan kepolisian Republik Indonesia itu merupakan kekuatan utama. Tapi rakyat itu berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Jadi rakyat itu wajib sebenarnya turun perang. Kalau misalnya terjadi perang. Itulah doktrin keamanan rakyat semesta. Itu diatur dalam pasal 30 ayat 2. Ada lagi kewajiban-kewajiban lain. Mulai dari TNI yang bertugas mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian. Yang paling penting adalah membiayai pendidikan dasar. Ini sedikitnya sudah berjalan. SD, SMP, SMA sekarang sudah mulai gratis. Pendidikan dasar itu dibiayai oleh negara. Walaupun ada harus beli buku paket yang gitu-gitu, saya walau alam lah. Nggak ngerti juga. Cuman yang pasti untuk aturan dasarnya, untuk biaya dasarnya, negara menjamin setiap anak untuk bisa sekolah dengan gratis. Kemudian ada juga sistem pendidikan nasional dengan peningkatan keimanan dan ketakuan ini sudah ditetapkan melalui aturan di universitas sendiri sudah ada MKDU. Artinya mata kuliah dasar universitas. Dan wajib hukum. Jadi mau itu fakultas biologi, eh sorry, mau itu fakultas MIPA, mau itu fakultas farmasi, mau itu FISIP sekalipun, itu wajib ada agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan serta ahlak mulia. Anggaran pendidikan juga sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Itu diatur dalam pasal 31. Makanya Kementerian Pendidikan itu merupakan salah satu kementerian dengan anggaran yang terbesar. Dulu gede sempat gara-gara ujian nasional. Cuman sekarang dihapus. Ini alokasinya kemana? Nggak tahu juga. Semoga aja menjadi alokasi yang lebih bermanfaat dan lebih menyeluruh. Yang kedua adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Kemudian ada menghormati bahasa daerah, memajukan kebudayaan nasional, dan penggunaan kekayaan alam. Fakir miskin dipelihara. Kemudian jaminan sosial, kemudian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, semuanya itu diatur dalam undang-undang. Ada pasal-pasal. Teman-teman bisa lihat. Jadi negara itu sebenarnya tugasnya berat. Pemerintah itu tugasnya berat. Karena amanat undang-undang itu banyak, teman-teman. Banyak. Fungsi kita apa? Fungsi kita itu mengawasi. Mengawasi pemerintah ini sudah dijalankan belum nih undang-undang. Eh ternyata belum. Ya kalau belum kritisi. Nah jangan sampai teman-teman belagak gak tahu. Padahal pemerintah itu punya kewajiban. Dibayarnya mahal. Kita tuh pajak ditarik. Bapak kalian tuh pajaknya kerja capek-capek, tapi pajaknya ditarik. Buat apa? Buat bayar orang-orang untuk menjalankan undang-undang. Nah kalau tidak berjalan, ya harusnya marah. Ya harusnya marah. Orang uang disedot kok buat kerja mereka. Oh kerja mereka gak benar, ya gawat. Nih, pedomannya nih. Sudah saya kasih tahu kewajiban mereka apa. Tinggal you yang mesti menghapal dan you yang mesti paham bahwa mereka kewajibannya ini, itu, ini, itu. Ya you mesti ingat. Loh apa hak kamu? Misalnya menuntut kami. Loh ini kan sudah ada di undang-undang pak. Kan keren. Selain itu ada juga hak-hak warga negara dan kewajiban warga negara. Nah teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat kewajiban dan hak warga negara itu di slide yang akan saya share di ad link. Namun teman-teman, ada tugas dari saya, teman-teman mohon dihafalin. Minimal dipahami hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Pertemuan berikutnya, jika berkenan untuk tetap muka dengan jumlah yang terbatas dan protokol kesehatan yang dijaga dan ketat, kita akan menguji sejauh mana teman-teman memahami hak dasar dan kewajiban dasar Anda sebagai warga negara. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.